Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda 4 tim yang akhir-akhir ini ramai muncul dalam pemberitaan yakni Rancelukon FC, Dewa United, Persis Solo dan juga PSG Patik akan saling bunuh di fase awal Liga 2 hasil drawing Liga 2 2021 kompetisi kesta kedua Liga Indonesia musim baru akan dibagi menjadi 4 grup pada fase awal dalam undian jelang akhir pekan ini atau pada Jumat 10 September 2 dari 4 tim tadi, mereka masing-masing masuk pool yang sama grup 1 Liga 2 akan diisi klub asal Sumatra dan mereka adalah PSMS Medan PSPS Riau, AA Tiga Naga, Semen Padang, Sriwijaya, dan juga Muba Bubble United untuk pool ini bakal ada derby Sumatra Selatan saat Sriwijaya FC bersuamu Muba Bubble United kemudian dari grup 2 diisi badak lampu FC berserang-serang, Rancelukon FC, Dewa United, PSK Ceci Mahi, dan juga persekat kebupaten Tegal badak lampung FC adalah satu-satunya klub asal Sumatra dari pool ini lalu dari grup 3 ada PSG Pati, Persijab Jepara, PSJS Cilacab, PSIM Yogyakarta, Persigos Meru, dan juga Persis Solo di pool ini cukup unik PSIM dan Persis jadi satu setelah beberapa musim sebelumnya selalu dipisah karena laga kedua tim sering berlangsung panas termasuk di luar arena ada pun grup keempat diisi oleh Kalteng Putra Mitra Kukar, Persiba Balikpapan, Sulut United, PSBS Biak, dan juga Persewar Waropen sementara itu PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB telah berkirim surat kepada semua klub peserta Liga 2 pada selasa 8 September kemarin pada surat tersebut diinformasikan rencana bergulirnya kompetisi Liga 2 dan teknis penentuan status tuan rumah babak penyisihan grup menindaklanjuti surat yang telah dikirim itu PT LIB mengadakan klub owner meeting Liga 2 pada Jumat 10 September kemarin acara yang digelar secara virtual itu diikuti oleh pemilik atau perwakilan dari semua kontesan Liga 2 dari PT LIB, klub owner meeting Liga 2 dihadiri oleh Direktur Utama Ahmad Hadian Lukita Direktur Operasional Sujarno, Direktur Bisnis Rudi Andra dan juga Direktur Keuangan Antoni Chandra Kartawiria sedangkan dari PSSI, hadir Wakil Ketua Umum Iwan Budianto dan juga Sejian PSSI Yunus Nusi Dalam pemaparan awal yang disampaikan PT LIBD owner klub meeting Liga 2 diinformasikan bahwa ada 11 klub yang berminat untuk menjadi tuan rumah babak penyisihan grup Kesebelah skop tersebut adalah PS MS Medet, PS PS Riau, Sriwijaya FC, Krancilokon FC, Martapura Dewa United FC, PS Kacacimahi, Persekat, PS CS Cilacap, Persis Solo, Kalteng Putra dan juga Persibah Balikpapan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB belum lama ini memberikan kabar terkait dengan bergulirnya Liga 2 Rencananya kompetisi kasta kedua di Tanah Air akan dilangsungkan pada akhir September 2021 mendatang Kepastian ini didapatkan usai PT LIB melakukan pertemuan dengan PSSI Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas nasib Liga 1 baik itu kick off, serta format yang akan dilakukan pada saat kompetisi nanti Kabar tersebut langsung disambut positif oleh beberapa kontestor Liga 2 Salah satunya adalah Rancilokon FC Sebagai tim baru, Rancilokon FC memang terbilang memiliki persiapan yang cukup panjang Hamka Hamza dan kawan-kawan sudah melakukan seleksi pemain yang langsung dipimpin oleh pelatih Bambang Nurianca Tak hanya itu saja, tim yang dimiliki oleh Rafi Ahmad juga sudah melakukan uji coba Bahkan Rancilokon FC melakukan uji coba di Turki menghadapi Venerbahce U19 Ada beberapa tekan lalu